Hai dan gua kuliah di kampus setisip Setiap Budi Rangkas Pitung ya gua ngambil jurusan ilmu administrasi negara dan kuliah gua udah berjalan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati karena hari ini hari pertama gue ngevlog ya jadi kita perkenalan dulu ada pepatah mengatakan tak kenal makata sayang kan ya nama gue Yandi alamat gue kota rangkas bitung kabupaten lebak provinsi banten keseharian gue gue seorang pekerja dan sekaligus gue seorang mahasiswa gue pekerja di perusahaan pembiayaan dan gue kuliah di kampus stisip setiap budi rangkas bitung kabupaten lebak provinsi banten gue bekerja di perusahaan pembiayaan udah berjalan 6 tahun ya bukan berjalan sih tapi udah tepat 6 tahun gue masuk kerja itu tahun 2015 bulan Agustus dan sekarang hari ini ya tepatnya hari ini udah bulan Agustus tahun 2021 jadi udah pas 6 tahun udah pas 6 tahun gue bekerja dan gue kuliah di kampus stisip setiap budi rangkas bitung ya gue ngambil jurusan ilmu administrasi negara dan kuliah gue udah berjalan 4 semester karena waktu itu gue daftar kuliah itu tahun 2019 dan bulan Agustus juga lagi dan Alhamdulillah kerjaan gue sampai saat ini masih diberikan kelancaran kuliah gue juga sama ya masih bisa diberikan kelancaran walaupun di masa pandemi kayak gini ya gue berangkat dari rumah ya ke langsung ke kampus ini biasanya gue itu kalau hari sab dan hari ini hari sabtu ya hari gue kuliah dan gue sekarang berangkat dari rumah biasanya sih ya kalau kalau mau kuliah gue biasanya kantor dulu absen dulu gitu kan tapi pagi ini gue izin pagi ini gue izin langsung ke kampus karena hari ini di kampus gue ada kegiatan memperingati ini ya apa Good RI hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 76 dan termasuk gue panitianya karena gue di kampus ikut serta dalam keanggotaan BEM ya badan eksekutif mahasiswa paling ke kampus setengah jam kalau enggak ada macet dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan apa ya oh iya alasan gue pilih motovlog ya alasan gue pilih motovlog yang pertama mungkin udah punya motor ya jelas ya karena judulnya juga motovlog ya jadi kita harus punya motor dulu alhamdulillah sih ya walaupun Ninja 250 Carbo bukan sekalas Moge ya tapi kalau hasil sendiri hasil kerja sendiri ataupun hasil keringat sendiri seneng lah udah seneng banget bisa kebeli ini juga walaupun Ninja udah 50 Carbo ya motor 2 bukan sekelas Moge tapi harapan gue ke depan ya gue juga bisa kebeli Moge ya seperti motovlog-motovlog yang lainnya dan yang kedua gue seneng gue suka karena gue juga sering ya sering nonton vlogger-vlogger yang lain yang ada di Indonesia ya gue terinspirasi dari mereka mengisi kekosongan juga sih ya kayak gini nih kayak gue mau berangkat kuliah gitu kan ataupun berangkat ngantor mengisi kekosongan waktu aja dan gue juga suka riding sih ya sama temen-temen gue entah kemanapun itu yang jelas biasanya kalau pagi-pagi minggu pagi ya tentunya istilahnya Sanmori ya Sanmori makanya daripada gue kesel gitu kan riding cuma diem aja gitu kan kayak patung berjalan diem aja gitu gue coba bikin apa konten motovlog ya kayak vlogger-vlogger yang lain dan semoga aja sih ya berjalan dengan baik tapi ketika kita suka ketika kita seneng apa yang kita kerjakan insyaallah kelepannya tidak akan pernah ada rasa males terkecuali ada halangan kerjaan atau apapun itu ya insyaallah lah kalau kita sudah bahagia mengerjak sesuatu hal insyaallah tidak akan ada rasa males untuk mengerjakannya jadi karena hari ini hari pertama gue nge-vlog ya jadi mohon maaf nih kalau ngomongnya masih agak sedikit grogi ya mohon dukungan dan supportnya juga dari temen-temen semua aduh jalan nih udah pasti kayak gini apalagi kalau hujan ya udah kayak pesawat lumpur jalannya pun sama lumpur apa dari rumah sama bersih gitu kan ya sampai kampus ya Allah udah gak kelihatan rupanya lo sampai kampus motor gue dong yang paling kuat kadang-kadang gue malu suka dicenginkan sama temen gue juga lo habis dari sawah lo katanya ya biasa bro habis nanem padi kata gue lihat sama temen-temen tuh jalannya ya Allah udah apa sih ini motor gue kotor udah motor bersih-bersih kan dari rumah dan itu alasan gue pilih motovlog ya tentunya gue seneng lah gue seneng dan gue suka oh ya apa namanya gue kan kerja di perusahaan pembayaan dan gue kuliah di jurusan administrasi negara ya di setisip sekat tentari sekolah tinggi ilmu sosial dan politik kalau sama kerjaan gue sih ya emang kurang nyambung ya tapi ya mau gimana lagi ya karena kuliah zaman sekarang itu ya udah menjadi sebuah kebutuhan dan tentunya gue kuliah itu ada gue kejar yaitu buat buat naik jabatan ya buat naik jabatan di kantor dan alhamdulillahnya di kantor gue enggak apa ya enggak misalkan kita kerja di perusahaan pembiayaan dan kita harus ngambil jurusan apa ekonomi gitu yang kayak gitu ya keuangan yang kayak gitu alhamdulillah perusahaan gue juga enggak membatasi ya ataupun enggak melarang yang penting kelar gue itu S1 jadi buat gue ini apa naik jabatan dan alhamdulillah atasan gue juga support gue banget sehingga gue pengen kuliah alhamdulillah ya atasan gue juga support gue dengan baik tentunya gue bisa sampai sekarang saat ini berkat doa ke orang tua gue dan dukungan dari keluarga-keluarga gue ya thank you very much buat kedua orang tuaku yang sudah mendoakan bisa sampai saat sekarang ini dan tentunya terima kasih juga buat keluarga-keluarga aku yang sudah men-support gue sampai sejauh ini jujur yang gue mulai itu tadi ya kayak pengen naik jabatan dan yang kedua tentunya gue pengen jadi orang sukses gue bisa ngebahagiain kedua orang tua gue dengan cara gue sendiri tentunya kenapa apa gimana pun caranya dengan apapun caranya gue harus bisa ngebahagiain kedua orang tua gue itu adalah cita-cita terbesar gue gue gimana caranya dengan cara apapun gue harus bahagiain kedua orang tua gue gitu kan baik itu dengan materi ataupun dengan yang lainnya beri banget jalannya kayaknya licin banget dan harapan gue juga gue bisa segera lulus ya gue bisa lulus dengan baik tidak ada kendala apapun dan gue bisa meneruskan karir gue di dunia pekerjaan dan tentunya dengan apa harapan gue juga gue bisa sukses ya di dunia motovlog seperti vlogger-vlogger yang lainnya motor gue gini aja sih ya kalau di RPM 4000 ke 5000 aja pasti kayak gitu tapi selebihnya enak dari 5000 ke atas takut juga gue kalau ngebut jalan kayak gini kita isi bensin dulu ya guys ya udah pengen minum nih tamak pak 50 ya ya Sekali minumnya lumayan dia Gue berangkat dari rumah ke kampus Dengan jarak Berapa kilo ya Tapi kalau di menitan sekitar 30-40 menit Belum pergi Bisa sampai 50 ribu Atau mungkin lebih Di next video Gue bakal Apa namanya Gue bakal Viewer sound Kenal kuat ini ya Kau scene racing Di ninja 250 car Disini pasti aja macet nih Sampai jumpa Oh iya Buat kalian nih ya Yang lagi kerja Dan pengen kuliah Tepatnya disini Di Stisip Setiap buli rangkas bitung Karena enak banget Dan waktu juga teratur banget Kita kuliah cuman Seminggu sekali Bayangin ya Kita kuliah cuman seminggu sekali Yaitu di hari Sabtu Dan mungkin para pekerja Kayak Kerja pabrik Pekerja Apa Keja desa gitu Pasti Libur gitu kan Kalau gak ada lembur Jadi buat kalian Kalian yang pengen kuliah Ayo langsung aja Datang ke Stisip Setiap buli Rangkas bitung ya Yang berlokasi di Komdik Komplek pendidikan Kita belok Kanan Komplek pendidikan Komplek pendidikan Kalian bisa langsung saja Daftar Karena Hari ini Udah Apa Sampai sekarang Masih dibuka ya Buat Calon Mahasiswa yang baru Langsung daftar saja guys Langsung datang saja Ke Kampus Sisi Setiap buli rangkas bitung Dan buat teman-teman Yang suka ngeplok Nantinya kita bisa ngeplok bareng kan Kita bisa riding bareng Nantinya Ayo lah Langsung daftar Mumpung masih dibuka nih guys Ini Pendaftarannya Enak Kalau klik disini Dosen-dosen juga Waduh Pada baik-baik Kita belok Nah bentar lagi Sampai nih guys Oke Gue ingetin Buat teman-teman semua ya Jangan lupa Dukung channel ini Dan terus support channel ini Dengan cara like Comment dan subscribe Dan share juga Ke teman-teman kalian Dengan adanya channel ini Semoga bisa menghibur kalian Dan Menginspirasi kalian Jangan lupa juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Agar Kalian tidak tertinggal Dari video-video Gue yang baru Oke kita sudah sampai ya Di kampus tercinta gue Masih sepi Udah pada rame Oke guys See you di next video Video kalian Jangan lupa Di sini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa